I News melaporkan. Pemisah proses pemadaman kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Rawa Kucing, Kota Tangerang, Banten masih berlangsung. Segala upaya dilakukan, salah satunya dengan menggunakan helikopter water bombing milik PNPP. Kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Rawa Kucing di Kelurahan Kedaung Wetan, Kejamatan Negla Sari, Kota Tangerang, Banten terjadi pada 20 Oktober. Dugaan sementara, api muncul dari tumpukan plastik yang dipicu cuaca panas ekstrim sehingga menimbulkan kebakaran. Proses pemadaman turut melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dengan menerjunkan helikopter water booming. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Sosial dan Kesejahteraan, Yeri Tawalujan, menyoroti upaya pemadaman kebakaran TPA Rawa Kucing. Menurutnya penggunaan helikopter water booming cukup tepat dan efektif agar api tidak terus menyebar ke area lainnya. Kami Partai Perindo tentu sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang dalam upayanya untuk memadamkan kebakaran di tempat pembuangan sampah di Rawa Kucing, Tangerang. Apalagi dengan bantuan dari BNPB memberikan helikopter water bombing, maka ini pasti akan mempercepat upaya pemerintah kota Tangerang memadamkan kebakaran yang terjadi di TPA Rawa Kucing. Dari Jakarta, Indra Setia Budi, Ainyus melaporkan.